Kita ke informasi lainnya, pemirsa, polisi membongkar dua kasus pembunuhan di kota Bogor yang terjadi dalam waktu berdekatan. Selain membunuh dan merampas harta korbannya, berdasarkan tes urin, pelaku juga positif narkoba. MRI 21 tahun diamankan saat reskrim Poresta Bogor, Jawa Barat pada Rabu malam kemarin. MRI merupakan pelaku pembunuhan dua perempuan yang mayatnya ditemukan terbungkus plastik di Bogor, Jawa Barat pada 25 Februari dan 10 Maret. Motif pelaku adalah menguasai harta korbannya. Dengan perkenalan melalui media sosial dan iming-iming imbalan uang, pelaku merayu korbannya untuk bertemu. Di antaranya adalah satu buah tas, ini tas besar yang digunakan tersangka untuk membawa korban. Setelah digunuh, kemudian dimasukkan ke dalam plastik, dibawa menggunakan tas ransel gunung ekstra besar. Dan hasil tes urin, ternyata yang bersangkutan, tersangka juga positif narkotika. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasar berlapis dengan ancaman minimal kurungan 15 tahun dan maksimal hukuman mati. Dari Bogor, Jawa Barat, Wil dan Hidayat, Ainews, melaporkan.